Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan Pak Desmarso di pada video kali ini ade ingin mencoba untuk mengecat taman bentuk relip tebing jadi pada pengecatan kali ini Paddy mencoba eksperimen dengan menggunakan cat tembok kemarin Paddy sudah mencoba menggunakan nak keramik tapi ternyata gagal nah disini Paddy mencoba lagi dengan menggunakan cat tembok disini Paddy menggunakan lima buah warna cat yaitu warna oranye ini seharusnya merah nih Paddy tadi kemudian hitam kemudian kuning kemudian warna putih dan warna biru dari warna ini tadi sudah pada coba aplus yaitu warna hijau jadi warna hijau ini dihasilkan dari perpaduan antara warna biru dengan warna kuning jadi kalau warna biru dipadu dengan warna kuning jadinya hijau kemudian ini biru muda jadi biru muda ini perpaduan antara warna biru dicampur dengan putih ini untuk untuk kolamnya ini nanti kemudian untuk warna coklat karena tadi pada belum sempat mengoplosnya jadi untuk warna coklat nanti adalah perpaduan warna ini oranye dengan biru oke langsung kita pada pengecapan jadi langkah pertama kita dasari dengan warna hitam dulu seluruhnya ini karena kita pengulangan nih di kita ulang dengan warna hitam dulu semuanya di sini pada menggunakan cat tembok jadi murni cat tembok bukan cat tembok yang jenis emulsion seperti node drop atau cat taman seperti mewilek otomatis cat tembok yang biasa itu kalau kena air atau kena hujan dia tidak akan luntur sementara ini posisi tamannya berada di luar rumah sehingga dalam pengecatannya harus kita campur dengan cairan yang sudah dicampur dengan lem agar cat tersebut dapat melekat dengan sempurna dan tidak mudah luntur kemudian untuk warna hitam ini diusahakan agak terlalu encer sehingga dia bisa masuk ke dalam setiap pori-pori atau sela daripada relip ini jadi langkah selanjutnya adalah kita cat dulu bagian dalam-dalam dari motif contohnya kita cat dulu batunya jadi dalam pengecatan batu ini digunakan cat warna hitam terlebih dahulu kemudian ditimpa dengan cat warna putih nah perhatikan ini nah bila sudah batu-batu cadas-cadas tebing-tebingnya apa karang-karangnya sudah dicat dan sekarang baru kita mengecat lumutnya dalam mengecat lumut ini kita berusaha untuk membuat warna hijau lumut jadi disini pakde warna hijau yang sudah pada upload tadi pakde campur dengan sedikit warna kuning jadi sekarang selanjutnya adalah pengecatan pada dinding tebing disini pakde menggunakan warna coklat ke kuning-kuningan jadi ini pakde dapat dari warna oran tadi pakde campur dengan biru nah jadi warnanya seperti ini jadi dalam melakukan pengecatan warna coklat ini usahakan cat sedikit kental jadi pada saat pengecatan bisa dilakukan dengan cara sedikit mengambang selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya ini pakde mengecat batu bagian dinding kulam bawah jadi pakde sengaja pakde cat dengan warna-warni biar menambah lebih cantik dari penampilan taman kulam ini selanjutnya kita siapkan warna kuning dicampur dengan sedikit coklat nah kita oleskan secara mengambang di bagian sisi-sisi dari setiap bentuk relip jadi kita ambil setiap sending-sendingnya untuk memperjelas daripada lekuk-lekuk relip tebing ini sehingga nampak jelas pembatas-pembatasnya antara bentuk relip satu dengan bentuk relip yang lainnya jadi warna kuning dicampur dengan coklat ini dibuat sekental mungkin kemudian dioleskan secara mengambang buat rekan-rekan sahabat youtube dimanapun berada jangan lupa untuk like komen dan subscribe-nya untuk perkembangan dari pada channel pakde ini dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan setiap video baru dari pakde jadi seperti ini bentuknya setelah kita cat seluruhnya daripada taman kolam air terjun bentuk relip tebing ini sekarang nampak jelas keindahannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati